Terima kasih. 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 out Stream. Untuk tidak menempel ke komponen yang dipasang di PCR ini Nah disini yang terakhir ada atractor Atractor ini bisa dibilang untuk membersihkan atau menjadol hasil dari solerin I Kalau misalkan ada yang geleng, ada yang merubeh atau yang misalkan tidak menempel Bisa diambil oleh atractor Nah disini ada bagian bagian atractor Yang ini mata atractor atau hujung atractor Lalu disini ada tombol sakla resep Lalu ada tungkai resep Nah pada saat kalian menyedol atau membersihkan timah Ini dilakukan sebanyak 3 kali Dilakukan sebanyak 3 kali Dari PCP itu keambil semua solerin wirenya Dilakukan seperti itu Ini biasanya untuk pencobotan atau kebersihan komponen Yang sudah dipaksa menggunakan solerin wire Atau timah Kalau misalkan di industri atau misalkan di bengkel Itu murid-murid bisa biasa mengatakan Tino Tino itu artinya timah yang kebekarannya 0 Jadi cuma timah ini lepaskan Gampang larut atau gampang Agak tergi Oleh soleri type Nah disini Nah ini ada contoh gambar Mencobotan komponen Menggunakan solerin wire Itu solerin wirenya itu Ini kemungkinan melubah Atau tidak bagus Jadi disini ada solerin type Dan atokom Atokom itu dipedah di sebelah tangan ini Yang bagus itu ya Jadi kalau misalkan di sebelah kanan Itu kemungkinan tingkat pencobotannya Atau tingkat pencobotannya Atau tingkat pencobotannya Tingkat pencobotan solerin wire Jadi tingkat kemungkinan yang pun Sama seperti salah mencobotan 45 derajat Kalau misalkan yang tegang lurus Itu gimana? Tidak baik Untuk mencobotannya itu Atau mencobot Nah setelah Pertama-tama Untuk mencobot Komponen pada PCB Yaitu Tempelkan dulu solerin Line Ke PCB Atau ke komponen Maaf Adik Minta solerin Sama komponen Atau PCB Yang sudah Pasang komponen Untuk mencobotkan Masuk ang komponen Masuk Interessiert Tim Do Untuk jan Terima kasih. 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 Terima kasih.